Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Tahun 2024 ditargetkan dana desa naik menjadi 5 miliar rupiah. Dari sebelumnya hanya 1 miliar rupiah. Wacan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaymin Iskandar di Batu Lijin saat penyerahan ribuan sertifikat hak milik transmigrasi Rabu Siang. Didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Muhaymin Iskandar atau yang akrab Gisa Paca Imin mengaku DPR RI sedang memperjuangkan peningkatan alokasi dana desa. Menurutnya nilai itu sangat rasional, mengingat sangat strategis dalam rangka pembangunan desa berkelanjutan. Hal ini dikatakannya saat penyerahan ribuan sertifikat hak milik transmigrasi di halaman kantor Bupati Tanah Bumbu Rabu Siang. Menurutnya melalui Undang-Undang Desa Pembangunan sangat terasa percepatannya, khususnya sektor infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Alokasi dana langsung ke desa sangat efektif dalam pemerataan pembangunan, sehingga layak terus ditingkatkan. Muhaymin menegaskan targetnya 2024 mendatang, penggelontoran anggaran APBN per desa sebesar 5 miliar rupiah. Ia menilai para kepala desa membuktikan telah transparan dan akuntabel, minim penyelewengan, dan pengelolaannya. Muhaymin juga berharap aparat penegak hukum lebih mengedepankan pembinaan sebelum diproses hukum jika ada temuan terkait penggunaan dana desa. Dana desa itu sangat efektif. Undang-Undang Desa ini benar-benar cara pembangunan yang cepat dan harus terus ditingkatkan. Kita mentargetkan 2024 itu APBN kita, kita selalu kan menjadi dana desa setiap desa 5 miliar. Ini target saya dan teman-teman di DPR maupun di berbagai perjuangan politik. Sementara itu Bupati Zerla Azhar mengatakan, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sedang menggalakkan program unggulan di desa, yakni satu desa, satu masjid, yaitu upai pemerintah daerah bersama pemerintahan desa melahirkan generasi muda berkualitas, islami, dan hafal Al-Quran. Bahwa program ini adalah program yang dipantiknya sembah daya manusia. Jadi hari ini kita bersepakat seluruh masjid di Tanah Bumbu, itu siang malam hidup, dan di tengah malam memulai islam, anak-anak sudah datang ke mesin, tidur di mesin, belah-belah di mesin, dan ada guru yang memang ditugaskan di sana, mendapatkan walaupun insentif sedikit, tapi ini kerjasama luar biasa termasuk masyarakat. Kehadiran Mohaimin Iskandar ke bumi bersujud untuk menyerahkan ribuan sertifikat hak milik transmigrasi. Ia didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua MPR RI, sejumlah anggota DPR RI, dan dihadiri ribuan Ketua RT, seluruh KADES, anggota BPD, perangkat desa, serta jajaran Pemkap setempat. Dari Tanah Bumbu, Zen Al-Hakim, Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!